Intro Halo teman-teman, hari ini aku akan kasih tips ke kalian Dimana cara untuk mengetahui jenis kulit kita Nah, kadang-kadang kita suka bingungkan untuk menentukan perawatan apa yang cocok untuk kulit kita Sedangkan kita sendiri kadang-kadang gak tau jenis kulit kita apa gitu Nah, hari ini aku akan kasih tips ke kalian Cara mudah untuk mengetahui jenis kulit kita sendiri Dengan cara yang sangat mudah dan dengan bahan yang didapatkan dimana saja Tonton sampai habis ya Nah, cara yang perlu kita lakukan untuk mengetahui jenis kulit yang kita miliki adalah Dengan satu cara tapi akan menghasilkan empat yang berbeda tergantung jenis kulit kita Nah, bahan yang diperlukan hanyalah satu lembar tisu wajah atau facial tisu Yang akan kita butuhkan Karena tisu yang aku punya ini memiliki dua lembar tisu Maka kita akan membaginya menjadi dua Jadi misalkan kalau tisu yang kalian miliki memiliki misalkan empat lapis Maka kalian harus menjadinya dulu menjadi empat lapis Kemudian kalian menggunakan salah satu lapisan tersebut Nah, kemudian tisu-nya kalian bagi empat hingga menjadi ukurannya sebesar ini Lalu dibagi empat lagi hingga ukurannya menjadi sebesar ini Untuk hasil yang lebih rapi, teman-teman boleh menggunakan gunting Tapi kalau misalkan kalian buru-buru atau ingin cepat mengetahui jenis kulit kalian Kalian boleh langsung sobek-sobek kayak gini Tapi hasilnya akan sama Nah, cara yang dilakukan untuk mengetahui jenis kulit kita Sebelum kita menempelkan tisu-tisu ini ke wajah Kita harus mencuci wajah kita terlebih dahulu menggunakan sabun Kemudian kita tunggu hingga sekitar 30 menit Sehingga minyak alami yang berkandung dalam wajah kita Akan keluar terlebih dahulu Jadi kita bisa menentukan jenis kulit yang kita miliki itu seperti apa Nah, cara yang dilakukannya adalah Tempelkan empat bagian tisu ini Yang pertama ke bagian dahi Kemudian yang kedua ke bagian pipi sebelah kanan Kemudian yang ketiga ke bagian pipi sebelah kiri Seperti ini Kemudian yang ketiga ke bagian dahi Karena area-area ini adalah Area-area yang memproduksi Minyak alami wajah paling banyak Nah, di dagu ini Aku Enggak bisa menempeling pisu-nya Berarti kandungan minyak di dagu aku ini Tidak terlalu banyak Nah, penjelasan untuk Gimana sih tanda-tandanya Kalau misalkan kulit kita kering Kulit kita kombinasi Kulit kita normal Atau kulit kita berminyak Akan dijelaskan selanjutnya Nah, untuk yang pertama Kita akan bahas Ciri-ciri jenis kulit Untuk jenis kulit yang kering Nah, tanda-tandanya Jika kulit kita kering Saat kita menempelkan bagian pisu ini Ke bagian kulit kita Empat area ini Tidak ada yang menempel satupun Berarti Kulit kita termasuk Kedalam kulit yang kering Karena Kandungan minyak yang terkandung Dalam kulit kita itu Sangat sedikit Sehingga pisu pun Tidak dapat menempel Di kulit kita Nah, cara memilih Sabun wajah yang cocok Untuk jenis kulit kering Yaitu Sabun wajah yang mengandung Kandungan minyak Jadi Sabun wajah itu Akan membantu memberikan Asupan kadar minyak Yang cukup Agar Wajah kita Atau kulit wajah kita Terhidrasi dengan baik Nah, contoh yang Bisa kita temukan Contoh sabun Yang sesuai untuk Orang-orang yang punya Kulit kering Yaitu Sabun wajah Yang mengandung Kandungan minyak zaitun Itu sangat cocok Untuk Orang-orang yang memiliki Jenis kulit kering Nah, untuk kalian yang Tidak menemukan Misalkan Sabun yang mengandung Bahan minyak zaitun Boleh mencari Alternatif lain Sabun-sabun Yang memiliki Kandungan hampir Sama dengan itu Nah, penjelasan yang kedua Yaitu Untuk jenis kulit normal Nah, untuk jenis kulit normal Pada saat kita tempelkan Tisu ini Akan menempel Di empat area ini Tetapi Menempelnya Hanya sebentar Lalu jatuh sendiri Nah, berarti Kandungan minyak Yang ada di wajah kita itu Cukup Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu sedikit Sehingga Tisu itu bisa menempel Namun tidak menempel Selamanya Jadi Setelah minyaknya Terserap ke dalam tisu Tisu itu akan Jatuh dengan sendirinya Nah Sabun wajah Yang cocok Untuk orang-orang Yang punya Jenis kulit normal Adalah Sabun wajah Yang ringan Dan tidak terlalu Mengandung Tidak terlalu banyak Mengandung Busa Atau deterjen Kemudian Sabun-sabun Wajah yang dijual Di pasaran Kebanyakan itu Diperuntukkan Untuk orang-orang Yang memiliki Wajah normal Maka Orang-orang yang memiliki Wajah normal Bisa Mendapatkan Kebebasan Untuk memilih Berbagai macam Sabun Yang sesuai Dengan kebutuhannya Misalkan Jika kita memiliki Kulit normal Dan Kita bertujuan Untuk Mencerahkan Wajah kita Berarti kita harus Mencari Sabun wajah Yang mengandung Vitamin C Misalkan Karena Vitamin C itu Dapat Mencerahkan Wajah Kemudian Tips yang ketiga Diperuntukkan Untuk orang-orang Yang memiliki Jenis kulit Kombinasi Nah Ciri-ciri Untuk orang-orang Yang memiliki Jenis kulit kombinasi Seperti Yang aku rasakan Tadi Pada saat Kita menempelkan Tisu ini Ke wajah kita Ada Ada sebagian Tisu yang menempel Dan ada sebagian Lagian Nah itu Tandanya bahwa Kulit kita Adalah kulit Jenis kombinasi Jadi ada bagian Wajah yang memiliki Kandungan minyaknya Berlebih Dan ada yang punya Sebagian Dan ada area Wajah yang memiliki Kandungan wajahnya Sedikit Nah Kalau misalkan Tadi Pada saat aku Aplikasikan Tisu Bagian Tison ini Yang sangat Berminyak Sedangkan bagian Dabun ini Tidak Maksudnya Tidak terlalu Mengandung minyak Nah Cara untuk Menentukan Jenis sabun Yang cocok Untuk orang-orang Memiliki Kulit kombinasi Yaitu Misalkan Jika kulitnya Cenderung Kering Orang-orang tersebut Disarankan Untuk memilih Sabun Yang bertekstu ringan Dan tidak terlalu Fumi Atau Berbusa Nah Sedangkan Untuk orang-orang Yang kulitnya Kombinasi Tapi Cenderung Berminyak Disarankan Untuk memilih Sabun Yang Ada Berlabel Oil-free Atau Non-comedogenic Jadi Tidak akan Dengan Menggunakan Sabun Mereka Malah Menambah Minyak Di wajah Sementara Minyak Yang Ada Di kulit Kita Sendiri Sudah Mencukupi Atau Sudah Berlebih Karena Misalkan Sabun-sabun Yang mengandung Minyak Itu Tadi Sudah Dijelaskan Adalah Cocok Untuk Orang-orang Yang Memiliki Jenis Kulit Kering Nah Terakhir Adalah Penjelasan Untuk Orang-orang Yang Memiliki Kulit Berminyak Nah Tanda Yang Diberikan Ketika Proses Percobaan Tadi Untuk Orang-orang Yang Memiliki Kulit Berminyak Pada Saat Tisu Ini Ditempelkan Di bagian Empat Area Wajah Itu Tisunya Akan Menempel Langsung Ke Empat Area Tersebut Dan Lama Untuk Jatuh Itu Menendakan Bahwa Kulit Kalian Memiliki Kulit Yang Berjenis Kulit Berminyak Nah Bagaimana Cara Memilih Sabun Wajah Yang Cocok Untuk Kulit Berminyak Nah Kulit Berminyak Ini Tentu Memiliki Banyak Masalah Terutama Karena Terlalu Banyak Minyak Jadi Akan Cepat Menimbulkan Jerawat Nah Cara Memilih Sabun Yang Cocok Untuk Orang Kulit Berminyak Yaitu Dengan Memilih Sabun Sabun Yang Mengandung Banyak Kandungan Kandungan Nabati Salah Satunya Adalah Sabun Yang Mengandung Salicylic Asid Atau Bahan Yang Mengandung Anti Inflamasi Yaitu Mengandung Bahan Yang Bisa Mencegah Peradangan Pada Saat Timurnya Jerawat Jadi Disarankan Untuk Orang Yang Memiliki Kulit Wajah Berminyak Untuk Menggunakan Sabun Sabun Yang Menggunakan Bahan Natural Atau Misalkan Berbahan Dasar Lemon Atau Misalkan Berbahan Dasar Salicylic Asid Itu Sejenis Kalau Kita Tahu Bedak Untuk Meringankan Sakit Ketika Kita Mengalami Gatal Gatal Itu Sama Hanya Dengan Bahan Yang Kita Gunakan Untuk Mengurangi Peradangan Kulit Wajah Saat Kita Mengalami Jerawat Sekian Tips Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kalian Suka Jika Kalian Suka Boleh Kalian Klik Like Share And Subscribe Jika Kalian Tidak Suka Boleh Kalian Klik This Like Sekian Tips Dari Aku Semoga Tips Yang Diberikan Bisa Kalian Aplikasikan Dan Kalian Bisa Menemukan Jenis Perawatan Yang Cocok Untuk Kulit Kalian Tonton Video Yang Lain Tonton Video Ini Sampai Habis Kemudian Share Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Semakin Banyak Teman Teman Yang Mengetahui Jenis Kulit Dan Menentukan Jenis Perawatan Yang Cocok See you On Next Video